Baiklah, kita masuk ke video singkat tentang bagaimana kita memulai sebagai programmer Laravel Pertama adalah kita buka dulu website resminya yaitu laravel.com Kemudian ke documentation, karena ini adalah sebuah framework yang isinya banyak sekali fitur Dan kita tidak akan pernah bisa hafal seluruhnya Maka kita butuh yang namanya dokumentasi Jadi selalu buka dokumentasi Kita cari lakukan instalasi ke dalam Windows Oke, saya lebih suka menggunakan Nah ini, installation via composer Jadi ada dua cara, dari composer, yang panjang seperti composer, kemudian ada create project, sumbernya apa, dari mana, repository-nya, kemudian nama folder project-nya Ini terlalu panjang, ada yang lebih singkat lagi, yaitu menggunakan laravel installer Kita install installernya Maka kemudian ketika kita ingin membuat sebuah project laravel baru, maka cukup dengan perintah laravel new, kemudian nama folder-nya apa Jadi ini lebih pendek, ini komposernya cukup sekali Ini kita jalanin, kita copy Oke, bagaimana? Kita tulis sendiri saja lah Composer Global Kita tunggu beberapa saat Saya mungkin install dependensinya dulu Oke, sudah Supaya lebih Ini kita close dulu saja CMD-nya Kemudian kita buka baru lagi Kita coba ketikkan laravel New Project Misalnya Oke, jadi mau ya Tunggu beberapa saat Biasanya kalau untuk pertama kali menjalankan laravel script ini Itu pasti agak lama gitu Karena dia akan mendownload dari internet, dari si repository laravel ini ke lokal kita Dan kalau untuk selanjutnya, selama tidak ada perubahan dengan versinya, maka itu kita tidak perlu mendownload dari internet Melainkan kita mengambil file yang sudah ada di lokal, jadi kemungkinan lebih cepat Tunggu saja Tunggu saja Berapa waktu Kita selanjutnya betul Tunggu Tunggu saja Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Coba kita lakukan lagi ya. Laravel, new, misalnya project 2. Tadi kan sudah project 1. Ini Laravel, ada value project. Kita jalankan project 2, butuh berapa menit. Ini ada menit ke-9. Oke, ada perbedaan ya. Kalau di awal tadi ada downloadingnya, ini dia langsung install. Jadinya harusnya lebih cepat. Terima kasih. 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 Butuh sekitar 2-3 atau 4 menitan untuk install sebuah proyek Laravel. Oke. Jadi itulah pembahasan tentang Laravel ini. Kita lanjut ke seri selanjutnya. Terima kasih.